Pemerintah dan ahli kesehatan menghimbau kepada kita masyarakat dan bangsa Agar semuanya sama-sama menjaga Kita menjaga yang lain Yang lain juga menjaga kita Saling menjaga Dengan cara jaga jarak Karena penularannya Kira-kira Dari satu meter setengah gitu kan Dua meter Dari percikan Air liur Ketika batuk, ketika bersin Sehingga Di sebagian daerah yang memang sudah Nyata-nyata Di sana Terkena Dan di satu lingkungan Di sana ada yang sudah terkena Maka Seyogianya yang terkena Mengasingkan diri Mengasingkan diri Dari keluarga Dari Saudara Dari tetangga Dari teman Artinya mengasingkan diri Betul-betul Jangan Mendekat Kepada siapapun Dan bagi yang sehatnya juga Ini harus Menjaga diri juga Jangan Mendekat Kepada yang sakit Ya Karena penularannya Sangat cepat Tingkatan Para dokter saja Tim medis saja Yang tertutup Ke seluruh tubuhnya Banyak Yang terkena Dan sudah ada Beberapa dokter Yang meninggal dunia Ya Bagaimana dengan Yang terbuka Itu kan Maka jangan ada sentuhan Kecuali nanti Tim Medis Yang menanganinya Kalau ada yang Terkena Corona itu Harus ditangani oleh Tim Medis Yang ahli Kan Kita serahkan kepada Tim medis Yang ahli Dan kita Harus selalu Menjaga imun tubuh Kekuatan tubuh ini Harus betul-betul Dibangun Ya Dibangun Banyak minum madu Dan juga Selalu tubuhnya Angat Dengan jahe Kan Dengan air sirih Kan sirih Sereh Sereh Kalau di Sunda Sereh Sereh Dengan Rebusan Sereh Yang anget Angat Dengan kunyit Dengan koneng Oke Nah itu akan Terjaga Kalau ada Habbatus Sauda Ya jinten hitam Biasanya di Mekah Alhamdulillah Buya Selalu sedia Kalau pulang Umroh Pulang hajian Bawa Selalu sedia Disini Kita minum Sehari Satu sendok Sudah dicampurkan Ditumbuk Dicampurkan Dengan madu Minum Satu sendok Sebelum diisi Apa-apa Badan ini Jadi hangat Hangat Hangatnya Dari madu Hangatnya Dari Habbatus Sauda Habbatus Sauda Itu hangat Dan Sudah dikatakan Dalam Quran Dalam Hadith Tentang madu Lalu Tentang Habbatus Sauda Sudah disebut Dalam Hadith Juga Obat Segala Penyakit Kecuali Mati